Ada-ada saja akal-akalan para pengedar narkotika agar kejahatan tidak terlihat. Seperti seorang pengedar di Temanggung ini yang memasukkan sabu di dalam bungkus permen. Namun aksinya tidak mampu mengecoh jajaran satres narkoba Polres Temanggung. Walhasil yang pengedar kini mendekam di sel tahanan. Aksi akal-akalan ucil warga Kelurahan Butu Kecamatan Temanggung dengan memasukkan sabu dalam bungkus permen untuk mengelabui petugas. Ternyata tidak cukup ampuh. Ucil ditangkap jajaran satres narkoba Temanggung setelah curiga adanya serbuk putih dalam bungkus permen yang dibawa tersangka yang merupakan barang haram berupa sabu. Ucil pun tidak bisa mengelak dan harus digelandang ke mapol res Temanggung. Dari keterangan ucil, polisi kemudian menangkap tersangka lainnya yaitu Abdullah Umar, 22 tahun, warga Margorjo, Kelurahan Jampir, Jawa Temanggung yang merupakan pemasok sabu ke tangan ucil. Di hadapan awak media, ucil mengaku jika aksinya memasukkan sabu ke dalam permen agar sampel dan tidak terlihat. Dari aksi jualan ini dirinya mengaku tidak mendapatkan upah hanya saja bisa mengkonsumsi sabu secara gratis. Kamu memang sengaja memasukkan ini dalam makanan ini ya? Kenapa mas? Alasannya apa? Biar simpel. Kamu beli dari mana? Dari teman. Dari teman harga berapa? Harga di mana? Kamu berjual berapa? Saya cuma membelikan, Pak. Enggak menjual. Oke. Terus kamu mau dikasihkan ke teman itu? Iya. Kamu dapat apa dari mempesankan itu? Enggak dapat apa-apa. Oke. Kamu juga ikut makan? Iya, makan. Sudah berapa lama kamu makan? Sementara itu menurut Kapolres Temanggung AKBP Muhammad Ali, modus dengan memasukkan ke dalam bungkus permen terbilang baru. Namun berkat informasi dari masyarakat bahwa di Taman Kaliprogo sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba, tersangka dapat diringkus. Sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan antara lain, tiga buah plastik klip berisi serbuk kristal dengan masing-masing berat 0,17 gram, dua bungkus dan satu bungkus 0,25 gram, sebelah telpon genggam. Modusnya dimasukkan dalam bungkus permen. WGJJ dan Sat. Narkoba Boros Temanggung berhasil melakukan atau mengamankan tersangka kejahatan, tidak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menguasai, menyimpan jenis narkotika, jenis sabu. Ada dua tersangka, atas nama AF dan atas nama AU, yang dimana modus operandinya bahwa tersangka AF itu yang memiliki barang, kemudian akan dibeli oleh saudara AU, yaitu dengan cara dimasukkan atau disimpan dalam bungkus permen. Sabu-sabu yang dipermen, kemudian nanti janjian ketemu baru dikasihkan ke pembeli. Kedua tersangka dijerat Pasal 112 Ayat 1 Subsider Pasal 114 Ayat Lebih Subsider Pasal 127 Ayat 1A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang narkotika dengan ansaman hukuman paling lama 12 tahun penjara dan denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Dian Setiawan melaporkan untuk Temanggung TV